Intro Sabar mbak sabar, semuanya bisa diselesaikan baik-baik mbak Hihihi, emang sih logika tanpa logistik tuh suka ngadat dan bikin emosian bos Hihihi, makanya sini deh, tim Cuan ajakin melipir ke tempat yang super unik di Jogja Yang konsepnya kandang sapi, tapi makannya beuh, ngaduk-ngaduk semangat makan Lihat tuh, itu bambu bukan kentongan ya bos, itu isinya garang asem Kebayang tuh, kuah ayam yang gurih pedas dan biasanya disajikan dalam bungkus daun Sekarang disuguhkan mendidih dalam bambu panjang Aromanya super duper sedep banget Jadi jangan protes kalau gak kebagian ya Karena si ayam dalam bambu ini moswontet banget Sampai antri-antri yang mau ngicip Halo bos, saya bangun resto ala kampung ini dari 2017 Tapi baru kali ini viralnya Mau tau kenapa? Saksikan terus di Cuan Bos Yang kayak gini nih, yang suka bikin kesengsem Pengusaha muda yang brilian mengembangkan usaha keluarga begini Yes, Mas Digo ini masih 27 tahun bos Tapi di tangannya, resto unik yang dibangun bapak ibunya ini jadi viral Kita memang awal-awal buka itu 2-3 bulan memang agak sepi ya Orang banyak yang belum tau ayam ikung itu apa sih Saya coba pikir jalan keluarnya Ternyata kita bisa memunculkan sesuatu yang unik Kita ini ada kopi sepuasa bayar si ikhlasnya Nah dari situ pun mulai nih pengunjung Mulai pengunjung dari beberapa daerah, beberapa kota Warga lokal pun, warga lokal pun mulai mencoba untuk itu Pihio rajos kalau begini bos Ngopi sepuasnya bayar seikhlasnya Ya bisa bikin kuat bagadangan tiada henti nih Si kopi dinamai kopi kakung Karena yang bikin emang beneran bakakung Yang tetap rajin bekerja sampai usia senja begini bos Kalau secara teori kita rugi Tapi kalau kita melihat-lihat itu kan sebagai Wadah untuk memasarkan promosi secara gratis Tamu-tamu meng-share pada teman-temannya Memberikan info kepada rekan-rekannya, sahabat, saudara, keluarga Dari situlah kita untungnya berkali-kali lipat di situ Yang kita jual kopi ini bukan kaleng-kaleng loh mbak Kita ada Arabika Gayo, Rebusta Lampung Yang memang per kilonya kalau bisa dibilang lumayan Keren nih Bayarnya bebas, kopinya berkualitas Pantes aja, makin lama makin rame lah bisnis ini Lalu dibikinlah si menu gemes garang asem bambu Yang bikin orang penasaran Garang asem itu kan awalnya daun pisang Tapi coba kita bungkus, kita packaging, kita jual Dengan sesuatu yang khas, sesuatu yang berbeda Kita coba jual garang asem dengan berakaskan bambu Karena daerah sini itu di perhutan ini banyak bambu begitu Nah kita coba berikan ke tamu-tamu kita seawalnya secara gratis Kok ternyata kita bakar dengan kayu bakar, ranting kayu jati Kok ternyata aroma dan baunya itu unik Yes, akhirnya ratusan batang bambu yang diasapi ini Jadi magnet pembeli yang penasaran Sehari cuma bikin seratusan porsi bos Makanya kudu pesen dulu nih Kalau gak reservasi, ya siap-siap sayonara aja Bos, ini dia nih yang lagi hits di kandang ingkung Ada garang asem bambu Permintaan disini tuh sampai 200 lebih Sedangkan kita hanya mendiyakan 100 sampai 120 Jadi ini eksklusif buat temen-temen semua Wih, wih, peminat membludak bos Mas Digo dan tim pun sampai mobat mabit nih Gonta ganti si bambu Hihihi, seru banget ya Nah, kalau yang ini nih Emang menu legend andalan kedai ini bos Si ayam ingkung Semua ayamnya dimasak utuh seekor dalam kuali besar begini Ini nih yang original Ada juga yang pakai sereh Dimasak dan disajikan dalam kuali kecil Tapi semuanya dimasak pakai cara tradisional bos Kayu bakar deh yang jadi andalan Rasanya jadi mantep Justru kalau dulu awal saya buka itu justru belum banyak ya Resto-resto yang kampung dengan suasana yang syadu ini kita belum banyak Kalau kita bilang ada komputer pasti ada Semua resto, semua lini usaha pasti ada komputer Cuman bagaimana ada pembeda, ada penyunik poinnya Nah, yang tadi saya sebutkan kita ada kopi sepuas sampai RC kelasnya Yang kedua juga garang asam bambu Yang ketiga juga sebenarnya ini Ini itu kita menu baru Bukan dihidangkan di piring, namun di wajan Ini memang mantep tenan bos Kalau mau puas, pesen deh seekor ayam ingkung kampung Seharga 135 ribuan Tapi kalau lagi diet atau khawatir gak habis Bisa juga pesen mulai dari seperempat ekor Harganya 39 ribuan aja Nah, Mas Digo tuh kulakan dua jenis ayam kampung Ayam kampung yang hidup liar di pekarangan warga Atau yang ternak Supplier tuh yang bisa memenuhi permintaan puluhan ekor ayam sehari ini Dari ayam itu kita sehari itu bisa rata-rata habis 50 sampai 80 ekor Karena kita mengusung restor keluarga Jadi tamu itu banyak memesan langsung 1 ekor, 1 oekor begitu Tapi terkadang kalau ada bookingan, pesanan, bungkus, nasi box itu kita sampai 100, 150 Atau bahkan 200 juga pernah Tapi sesekali Wedian kan? Sampai 200 porsi ludes bos Kebayangkan kalau dihitung-hitung Anggeplah 80 ekoran ayam habis tiap hari Seharga 135 ribuan Artinya kan sehari masuk hampir 11 jutaan Lah kalau sebulan Lebih deh dari 300 jutaan bos Wedian Itu baru dari ayam aja ya bos Belum garang asem bambunya Gorengannya Minumannya Beuh Mas Digo emang gak setengah-setengah membesarkan bisnis ini Hasilnya si hidden gem ini survive lho Walaupun sempat tutup total di masa pandemi Bahkan angka penjualan melonjak tinggi Melebihi sebelum pandemi Hikmahnya Mas Digo jadi gandeng sekalian ibu-ibu Di sekitar lokasi Untuk kerja barang disini Wah jadi bikin lapangan kerja baru nih Salut Halo bos Siapa bilang generasi muda tidak bisa membangun bisnis Buktinya saya Yang penting cuan bos